Pada bulan Oktober 1740 terjadi peristiwa yang besar di Batavia yaitu pembantayan warga Tionghoa yang menurut catatan itu memakan korban sekitar 5.000-10.000 jiwa Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Tionghoa di Batavia dan Huruhara 1740 karya Yohanes Theodorus Van Molen Oke, ini awalnya kenapa saya membaca buku ini karena saya membaca buku yang lain yaitu judulnya Hukum Panjung di Batavia Karya Alwi Sahab Jadi buku ini, buku Hukum Panjung ini ya ini dia kumpulan esai mengenai masyarakat Betawi dan salah satu yang dibahas adalah mengenai Glodok yang tentu saja disitu mayoritas penduduknya adalah warga Tionghoa di Jakarta Nah disini sedikit diulas mengenai kenapa sih di Glodok itu warga Tionghoa yang tinggal disitu Saat saya baca itu, saya jadi ingat karena saya memang pernah baca tentang artikel pembantaian kaum Tionghoa di Batavia atau mungkin kita lebih kenal dengan Geger Pacinan ya Setiap Imlek sering dibahas juga di TV tapi saya merasa bahwa saya pengen dapat informasi yang lebih banyak gitu mengenai kejadian ini gitu dan saya mulai mencari-cari buku dan akhirnya ketemu yaitu buku ini dan karena ini buku non fiksi dan cukup berat juga karena ini awalnya bukan buku ya ini sebenarnya sebuah desertasi gitu maka saya akan membahas dari orang yang menulisnya dulu yaitu Pak Johannes Theodorus Vermulan ini beliau lahir di Ninharder, Belanda pada awal abad 20 pada tahun 1935 ia mengikuti ujian Belanda untuk menjadi pegawai negeri dan lulus setelah itu dia berangkat ke Hindia, Belanda dan ditempatkan sebagai kontroler lalu kemudian pada tahun 1938 dia diangkat sebagai deputi arsip Paris di lembaga arsip negara di Batavia selama bertugas di Batavia ini Pak Johannes menjalin hubungan baik dengan para intelektual Tionghoa nah kemudian dia menempuh pendidikan doktornya di Fakultas Sastra dan Filsafat di Universitas Leiden dan menulis desertasi berjudul ini desertasi ini kemudian diterbitkan menjadi buku dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa salah satunya adalah bahasa Indonesia buku ini kemudian menjadi acuan untuk study mengenai huru hara tahun 1740 tapi sayangnya setelah invasi Jepang Pak Johannes ini gak ada kabar beritanya lagi gitu ada kemungkinan beliau diinterir oleh Jepang ya pada saat pendudukan tersebut nah buku ini terdiri dari lima bak jadi bukan cuma bahas mengenai jalannya huru hara tapi juga membahas dari awal banget kenapa di Batavia bisa banyak warga Tionghoanya sebelum bak satu itu ada dua pendahuluan pendahuluan pertama itu ya mengenai Pak Johannes dan pendahuluan yang kedua itu dijelaskan mengenai sistem hukum di Hindia Belanda jadi sistem hukum di Hindia Belanda ini tidak menganut persamaan rajat di mata hukum kalau orang-orang Belanda atau warga Eropa dia punya sistem hukum sendiri dia memakai sistem hukum Eropa sementara kalau warga Peribumi dia akan diadili dengan sistem hukum sendiri yaitu sistem hukum tergantung sukunya apa gitu nah uniknya buat orang Tionghoa sistem hukumnya ini dia gak jelas gitu jadi kalau misalnya orang-orang Tionghoa ini atau warga Tionghoa ini dia ada masalah perdata masalah bisnis, marisan atau yang lain dia akan diadili menurut hukum Belanda tapi kalau dia ada masalah kriminal pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dia akan diadili sesuai hukum Peribumi karena menurut Belanda warga Tionghoa ini kan bukan warga Belanda bukan warga Eropa jadi dia tidak punya keistimewaan tapi karena bisnisnya ada hubungannya dengan warga Belanda atau warga Eropa maka kemudian kalau masalah perdata dia diadilinya dengan hukum Eropa jadi bisa dilihat disini bahwa keadaan mereka sebetulnya sangat terjepit sekali tidak dianggap sebagai Belanda tidak dianggap juga sebagai Peribumi kenapa mereka bisa ada disini jadi di bab satu ini dijelaskan Zanfiter Zunkun ketika dia pengen membangun kota Batavia sebelumnya kan dia lama di Banten tuh di Banten dia punya hubungan baik dengan orang-orang Tionghoa disana para pedagang Tionghoa disana ketika dia mulai membangun kota Batavia dia berpikir bahwa orang yang bisa membangun kota Batavia atau orang yang akan dijadikan bisa dibilang partner-partner bisnisnya dia adalah orang-orang Tionghoa pertama Janfiter Zunkun ini sebenarnya tidak percaya dengan orang-orang Eropa khususnya orang Belanda menurut Janfiter Zunkun jadi kalau misalnya orang Belanda itu datang ke Indonesia datang ke Hindia Belanda maksudnya mereka tuh cuma nyari uang doang mereka nyari uang setelah mereka kaya yaudah mereka pulang lagi mereka gak punya keinginan untuk membangun sesuatu disini makanya menurut Pak Jangkung ini orang-orang Eropa gak bisa dipercaya untuk membangun kota kalau penduduk peribumi Pak Jangkung gak mau memberikan kekuasaan karena kalau memberikan kekuasaan mereka akan terjadi pemberontakan kan maka mereka juga tidak dipercaya oleh Pak Jangkung Pak Jangkung menginginkan orang Tionghoa yang memegang perekonomian karena itu satu ya yang kedua dia ingin menjalin hubungan dengan negara Cina sebagai partner bisnisnya dia akhirnya Pak Jangkung ini melakukan berbagai macam upaya gimana caranya agar orang Cina datang ke Batavia gitu ya dari mulai dia merekrut dia minta orang-orang Tionghoa itu pindah ke Batavia kemudian dia juga melakukan blokade terhadap Jung-Jung Jung itu kapal-kapal dagang yang pergi kemana-mana dia blokade terus kemudian dia alihkan ke Batavia semua suruh pindah semua sampai dia melakukan tindakan-tindakan ilegal disini ada instruksi tertanggal 9 April 1622 diberikan pada komander Cornelis Reyes untuk pergi ke Tionghoa selain berdagang juga mencari imigran jika perdagangan tidak dapat dilakukan dia perintahkan mengganggu orang Tionghoa di sepanjang pesisir Cina dan berusaha menculik orang sebanyak mungkin baik itu laki-laki perempuan maupun anak-anak nah pada masan-san Peter Zunkun ini juga dilantik seorang warga Tionghoa sebagai kapiten jadi kapitan Tionghoa ini dia bertugas untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan kecil antara warga Tionghoa nah kapitan yang pertama namanya Sobengkong tapi pada tahun 1665 di bawah pemerintahan gubernur jenderal Metsaker dia merubah jalannya kebijakan jadi gubernur jenderal yang ini berbeda banget sama J.P. Kun dia malah ingin memberikan lebih banyak kepercayaan kepada warga Eropa nah itu akibatnya banyak warga Tionghoa yang tadinya memegang satu jabatan tertentu itu disingkirkan oleh dia tapi kemudian bersamaan dengan itu justru semakin banyak warga Tionghoa yang pergi ke Batavia pertama nih ya ada perang di Banten perang ini mengakibatkan warga Tionghoa yang di Banten itu semua pada lari ke Batavia kemudian di negara Cina sendiri pun terjadi masalah gitu pada saat itu Kekaisaran Ming jatuh gitu dan itu kan terjadi huru-hara tuh di Tionghoa sendiri di Tiongkok nah karena terjadi huru-hara itu maka kemudian muncullah imigran besar sejumlah imigran gitu yang banyak datang ke Batavia sampai di Batavia mereka ditolak gitu mereka disuruh pulang lagi mereka disuruh masuk lagi ke dalam kapal mereka datang kemudian pulang lagi ke sana atau kalau ada yang menolak gitu untuk masuk lagi kapal mereka dirantai dan dirantai itu ya dirantai aja gitu sampai kapal selanjutnya itu atau kapal yang membawa mereka tuh datang lagi dan dibawa pulang mereka lagi ke Tiongkok tapi yang jadi permasalahan adalah disini banyak orang-orang yang kemudian bisa mengakali aturan itu banyak orang-orang Tionghoa tetap masuk ke Batavia secara ilegal dan kemudian menjadi penduduk ilegal di bab dua kita akan dibahas mengenai apa sih penyebab langsungnya terjadi huru-hara jadi ini bisa dibilang bukan penyebab yang langsung dar gitu enggak jadi memang ada step-stepnya gitu dimulai dengan krisis ekonomi pada tahun 1725 terjadi krisis ekonomi harga gula jatuh padahal kan komoditi gula itu komoditi yang paling menguntungkan lah dari semua komoditi Belanda yang lain ya dengan jatuhnya harga gula ini menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang kemudian jatuh juga kerekonomiannya ditambah dengan korupsi terus para peminjaman modal enggak bisa bayar ditambah lagi warga Tionghoa ini banyak sekali harus bayar berbagai macam pajak yang dibebankan terhadap mereka banyak orang-orang kaya yang kehilangan kekayaannya dan kemudian menjadi pengangguran situasinya menjadi tambah sulit ya di dalam kota itu setelah semakin banyak pengangguran dilanjutkan dengan tingkat kejahatan yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan Gubernur Jenderal Derek Durfet membuat peraturan yang peraturan ini semakin memberatkan warga Tionghoa mereka harus punya izin tinggal siapapun walaupun yang udah lama tinggal di Batavia tetap harus punya izin tinggal dan harus diperbarui setiap 6 bulan sekali tentu saja memperbarui itu harus bayar dan kemudian kalau mereka tidak memperbarui izin tinggal mereka akan dianggap sebagai penduduk ilegal kemudian si Gubernur Jenderal ini dia memberikan perintah kepada opsir-opsir Tionghoa jadi opsir Tionghoa itu bawahannya kapitan ya tadi ada kapitan Tionghoa ada opsir-opsirnya nah opsir-opsirnya ini disuruh untuk mendata penduduk mana penduduk yang berguna mana penduduk yang gak berguna jadi kalau gak berguna kamu diusir dari Batavia kalau penduduk berguna kamu boleh tinggal tapi kamu harus bayar pajak per kepala setiap beberapa bulan sekali itu aja kan udah berat ya kita bisa ngeliat bahwa itu berat tapi ternyata para opsir-opsirnya ini nakal jadi kebanyakan dari mereka mengambil uang dari orang-orang Tionghoa yang didaftar tapi tidak dilaporkan kepada pemerintah Belanda sehingga dua-duanya kan panas pihak Belanda bingung kenapa ini tidak berhasil juga padahal sudah diminta untuk ada daftarnya mana sih penduduk yang berguna dan tidak berguna maksudnya yang tidak berguna mau diusir nih dari Batavia tapi daftarnya gak selesai-selesai yang dari pihak warga Tionghoa nya bingung kenapa mereka disuruh bayar banyak tapi terus disuruh bayar lagi disuruh bayar lagi gak berkesudahan mana mereka sedang krisis ekonomi gitu kan dua-duanya kemudian terjadi ketidakpuasan lah yang ini tidak puas dengan pemerintah pemerintahnya juga sangat kesal dengan rakyatnya yang gak bisa diatur menurut pemerintah pada tahun 1739 ini situasi ini semakin memuncak ya pada saat perayaan Imlek tahun 1740 setahun kemudian 100 orang ditangkap di Bekasi dan Tanjung Priuk menyebabkan kapal-kapal dagang takut merapat di Batavia jadi pengusaha-pengusaha Tionghoa yang ada di luar Batavia di daerah-daerah lain itu kan punya bisnis nih sama orang Tionghoa yang ada di dalam kota Batavia mereka menyalurkan beras sayur-sayuran bahan pangan tapi karena terjadi penangkapan-penangkapan ini menyebabkan para pengusaha ini tidak mau mengirimkan barang dagangannya ke Batavia nah ini kan akhirnya di Batavia terjadi kekurangan pangan dong itu kemudian semakin memanas lah nah pada tanggal 27 Juli itu ada laporan masuk ke pemerintah Belanda bahwa serombongan besar orang Tionghoa mulai bergerak menuju pos-pos terluar di Batavia pada bulan September mulai terjadi keributan-keributan nih di luar tembok nah itu bulan Juli selanjutnya pada tanggal 3 sama 4 Oktober 1740 terjadi kerusuhan lagi yaitu di Mister Cornelis atau sekarang namanya Jati Negara dan Tanah Abang disitu 50 pasukan Belanda tewas di kerusuhan itu tanggal 3 tanggal 4 itu terjadi kerusuhan tanggal 5 sempat masa tenang tanggal 6 dan tanggal 7 ada laporan masuk mengenai penjualan ratusan batang bambu nah ini menyebabkan pihak Belanda mulai semakin khawatir tapi mereka tidak melakukan apa-apa kenapa? karena pada saat itu pejabat Belanda itu mereka saling berantem sendiri gitu mereka saling berdebat gitu mengenai apa yang harusnya dilakukan nah besok harinya orang-orang Tionghoa yang sudah sampai di luar tembok kota ini mulai masuk ke dalam kota kan pada tanggal 8 Oktober pagi siang-siangnya langsung diadakan pertemuan darurat dengan tidak adanya perencanaan dan segala macam tentu saja pertemuan darurat itu isinya adalah semacam kepanikan para pejabat Belanda kemudian mereka mengeluarkan aturan aturannya ada tiga satu melarang warga Tionghoa di luar tembok kota untuk memasuki tembok nomor dua semua warga Tionghoa yang menolak untuk menyerahkan senjata mereka akan ditembak dan yang ketiga warga Tionghoa akan diberitahui dengan kecer bahwa mereka harus tetap berada di dalam rumah setelah jam setengah tujuh malam menutup pintu tidak diperkenankan untuk menyalakan lampu siapapun yang masih di jalan akan langsung ditembak tiga keputusan inilah yang menjadi penyebab langsung pembantaian warga Tionghoa pada besok harinya yaitu tanggal 9 Oktober 1740 tiga di buku ini mungkin merupakan bab paling susah diletakkan itu benar-benar kita bisa bacanya cuma sekali baca sekali pegang tiga ini menceritakan bagaimana terjadinya pembantaian itu jadi dari pagi itu sudah terjadi karena banyak opsir-opsir Belanda kan langsung bergerak malam-malam mereka mencari orang-orang Tionghoa yang masih dijalankan sesuai dengan aturan yang kemarin mereka melakukan penggeladaan-penggeladaan di rumah untuk mencari senjata cuma masalahnya yang katanya senjata itu sangat lebar ya pisau juga bisa dijadikan senjata dan di rumah pasti ada pisau itu sebabnya orang-orang Tionghoa itu pada digeretin di keluar rumah dan disembleh rumah mereka dibakarin bahkan banyak yang mereka itu tidak tahu menau tentang apapun gitu jadi ketika para opsir-opsir Belanda ini masuk mereka kan menemukan banyak sekali emas gitu uang jadi penduduk Tionghoa ini mereka punya kebiasaan senang menabung kan mereka beli emas banyak disimpan dalam rumah ketika mereka menemukan emas yaudah mereka bunuh aja semua yang lain emasnya mereka ambil selain perintah penggeledahan yang kemudian diterjemahkan menjadi pembantaian dan penjarahan juga mulai dihembuskan desas-desus kepada kelompok etnis Bali dan bugis bahwa orang-orang Tionghoa berencana untuk membunuh atau memperkosa orang-orang peribumi dan menjadikan mereka sebagai buddha maka kelompok Bali dan bugis pun mengamuk dan mulai membakari rumah-rumah milik orang Tionghoa di sepanjang kali besar kemudian disusul oleh serangan Belanda di rumah-rumah orang Tionghoa di dalam pagar kota jalannya jalannya pertikaian dan pembantaian terus berlangsung para prajurit Belanda ini sama sekali tak pandang bulu laki-laki perempuan anak-anak termasuk para pasien rumah sakit dan tahanan di penjara ikuti sembelih di lapangan gedung yang sekarang menjadi museum sejarah Jakarta atau museum Fatahila pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore meriam mulai ditembakan ke arah rumah-rumah Tionghoa banyak yang mati di dalam rumah atau bunuh diri kebakaran di rumah-rumah Tionghoa ini baru padam pada tanggal 12 Oktober 1740 pada tanggal 11 Oktober Falconer memerintahkan penghentian penjarahan bukan penghentian pembantaian namun tidak berhasil Dewan Hindia mulai menawarkan kepada suku-suku lain yang bertempat tinggal di Batavia dengan harga 2 dukat untuk setiap ala Tionghoa yang berhasil mereka serahkan kepada pihak Belanda sampai tanggal 17 Oktober baru pintu gerbang kota Batavia kembali dibuka dengan alasan karena kota dan pemukiman di sekitarnya hampir bersih dari orang Tionghoa benar banget gak sih manusia memperlakukan manusia lain sampai seperti itu dan gilanya itu banyak orang Tionghoa ini ditangkapi dan disembeleh oleh tetangganya sendiri entah itu ditangkap oleh warga Eropa maupun warga pribumi khususnya dari dua etnis yang sebelumnya sudah dihembuskan kabar warga Tionghoa itu punya rencana untuk memperbudak warga pribumi oke bab keempat dan bab kelima mungkin saya tidak akan membicarakan banyak jadi untuk bab keempat bab kelima ini adalah jalannya pertanggung jawabannya si Falkenir itu Falkenir sendiri kemudian ditangkap dan diancam hukuman mati oleh pengadilan Belanda dia dipersalahkan atas keabayannya melihat masalah dan keputusannya yang justru membuat 10 ribu orang mati nah kalau bab kelima itu mengenai dampak peristiwa tersebut dalam hal ekonomi gitu misalnya warga Tionghoa yang tersisa setelah pembantaian ini berakhir kan masih ada nih warga-warga Tionghoa yang masih tersisa entah mereka selamat diumpetin oleh tetangganya atau mereka masih hidup dalam keadaan terluka-luka mereka kemudian dipindahkan ke satu daerah yang kemudian sekarang namanya Glodok kenapa Glodok yang dipilih untuk memindahkan mereka semua dan menaruh mereka semua disana karena Glodok itu sejarah tembak meriam dengan balai kota jadi balai kota pada saat itu adalah daerah museum Fatahila ya nah disitu kan ada meriam-meriam meriam itu kemudian diarahkan ke Glodok jadi kalau misalnya orang-orang Tionghoa ini mau berani melakukan sesuatu lagi maka udah siap meriam itu akan ditembakkan ke mereka gitu selain itu kemudian ditambah aturan-aturan baru untuk warga Tionghoa oke satu mereka diwajibkan untuk tinggal terpisah dengan warga pribumi yang kedua mereka tidak boleh memakai pakaian pribumi ikut acara-acara pribumi dan kemudian mereka juga tidak boleh memakai bahasa selain bahasa Tionghoa kecuali mungkin urusan bisnis dengan Eropa tapi tidak boleh berbaur dengan warga pribumi itulah kenapa warga Tionghoa terpisah dengan warga pribumi ya karena itu dan kita tahu juga lah bahwa orang Belanda kan sistemnya memang sistem adu doang nah disini kan kalau misalnya terjadi hubungan antara Tionghoa dengan pribumi ini yang dikhawatirkan karena setelah ini terjadi pemberontakan kayak panjang atau sepanjang kita bilang pemberontakan itu adalah akibat dari ini gitu jadi orang-orang yang tersisa sempat lari keluar dari Batavia mereka kemudian menjalin hubungan dengan pribumi yang di sekitar itu ya para pemimpin Banten dan pemimpin Jawa Tengah untuk melakukan penyerangan terhadap Batavia tapi sebelumnya sudah berita itu sudah nyampe duluan dan kemudian mereka perberontakan kayak panjang ini dipadamkan oleh Belanda buku ini benar-benar gak bisa diselai buku yang ketika saya baca mungkin karena memang saya lagi tertarik dan saya pengen tahu tentang ini jadi saya benar-benar baca tidak bisa diselai dengan buku yang lain karena biasanya kalau saya baca saya selalu bersama dengan buku yang lain kalau ini enggak buku yang lain semua singkir hal yang saya khawatirkan sebelumnya itu tidak terjadi jadi sebenarnya ketika saya mulai mencari buku mengenai Geger Pacinan yang saya harapkan adalah saya mendapatkan buku yang ditulis oleh warga Tionghoa saya pengen melihat dari sisi mereka seperti apa sih gitu kan dan yang saya dapatkan justru dari warga Eropa dan dari awal saya khawatir wah ini kayaknya terlalu memihak nih terlalu memihak Belanda nih nantinya tapi ternyata enggak juga jadi benar-benar pemaparannya dia perlihatkan bahwa ini adalah suatu kesalahan dari Farkner itu yang dia mengabaikan semua hal yang sudah jelas sebetulnya depan mata gitu sebetulnya kan dia bisa loh untuk menghentikan pemberontakan ini ketika dia mengetahui bahwa orang-orang Tionghoa ini kok tidak bayar nah ini kan pasti ada sesuatu harusnya dia menyelidiki dan kalau misalnya dia menyelidiki pada saat itu kemudian dia menyadari bahwa warga Tionghoa sebenarnya udah banyak bayar pajak dan segala macam tapi ternyata uangnya hilang di tengah jalan kan diambil oleh para opsir Tionghoa itu sendiri ini mungkin tidak akan terjadi gitu tapi yang dilakukan oleh Falconer itu adalah dia mengabaikan semuanya dia abaikan yang dia yang dalam pikirannya dia adalah semuanya itu adalah salahnya warga Tionghoa semua tindakan kriminal semua kerusuhan-kerusuhan dan segala macam itu salahnya Tionghoa sehingga dia tidak bisa melihat bahwa apa yang kemudian akan meledak kalau pemaparan di buku ini sebenarnya berantakan ya maksudnya yang dibicarakan mungkin karena bentuknya yang kan desertasi jadi dia memilih-milih dari setiap bab itu misalnya satu kebijakan yang satu ini jadi kalau saya mungkin kita sebagai pembaca buku pengennya membacanya sesuai kronologis gimana sih gimana sih kalau ini kan enggak jadi yang dibahas ini misalnya latar belakang terus kemudian kebijakan kemudian permasalahan klasik ya kalau kita baca buku yang sebelumnya adalah desertasi atau tesis atau bahkan skripsi adalah keringnya emosi bayangin ini cerita tentang pembacaan 10 ribu orang tapi pembahasan ini sangat kering dengan emosi jadi kayak pemaparan aja si penulis itu memaparkannya pada tangan segini pada tangan segini saya yang ya Allah ini kita lagi ngomongin tentang ada orang disemblehin 10 ribu orang disemblehin tapi sangat kering dari emosi lebih banyak mengenai informasi aja yang dipaparkan dingin aja gitu ya kalau Anda sama dengan saya pengen tahu lebih banyak tentang apa sih yang menyebabkan terjadinya pembantaian ini peristiwa ini dan kemudian apa yang terjadi setelahnya atau Anda ingin tahu mengenai perkembangan masyarakat Tionghoa di Batavia khususnya maka buku ini adalah buku yang baik sekali buat Anda sampai disini pembahasan buku kali ini kalau ada yang tersinggung atau ada kesalahan dalam pembahasan topik kali ini saya mohon maaf tolong ditulis aja di kolom komentar di bawah ya akhir kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh